Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas kesempatannya kehadiran mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan telah masuk di mata kuliah baru buat kalian, yaitu mata kuliah analisis farmasi. Jadi ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang kalian tempuh yang merupakan lanjutan dari kimia analisis satu dan kimia analisis dua. Baik karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut tentang analisis farmasi, saya akan share screen. Baik, apa sudah kelihatan semuanya? Screen-nya? Sudah, Bu. Baik. Jadi, analisis farmasi. Analisis farmasi dengan kode mata kuliah FAR 65034. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu merupakan salah satu mata kuliah wajib yang kalian tempuh di program sarjana farmasi. Untuk mengetahui tentang CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, itu merupakan hal yang harus kalian capai ketika kalian sudah mempelajari mata kuliah ini. Jadi ada beberapa, sesuai dengan RPS, di CPMK dari analisis farmasi ini, mahasiswa itu diharapkan mampu memahami definisi ruang lingkup dan pentingnya analisis farmasi. Kemudian memahami tentang preparasi sampel, validasi metode analisis menurut ICH, dan memahami berbagai metode analisis sediaan farmasi meluputi analisis yang konvensional, seperti titrimetri dan juga yang instrumental, seperti spektrofotometri, UVV, sedana es, kromatografi, yaitu kromatografi lapis tipis, KLT dan sitomatri, KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi, dan juga nanti elektroforesis kapilar. Baik, sebelum kita memahami lebih lanjut tentang analisis farmasi, selalu kita diberi pengantar. Jadi ini seperti gerbang. Ketika ingin kita memasuki suatu bangunan atau suatu kawasan, hal yang pertama yang kita jumpai pasti adalah gerbangnya. Nah, untuk materi pertama, itu kita akan melihat, akan mempelajari tentang hal-hal gambaran umum yang akan mengantarkan Anda, mahasiswa, untuk memahami lebih lanjut tentang analisis farmasi ini. Baik, jadi di materi pertama, kita akan mempelajari tentang pengantar analisis farmasi yang meliputi definisi ruang lingkup dan peranan pentingnya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin cek dan recek pemahaman Anda tentang analisis farmasi, terutama tentang definisinya. Ya, definisi itu merupakan suatu hal yang sederhana, tetapi dengan memahami definisi, paling tidak kita sudah mengetahui tentang prinsip ya, atau dasar tentang hal tersebut. Oleh karena itu, mungkin saya minta salah satu dari kalian atau beberapa dari kalian untuk bisa memberikan gambaran apa sih sebenarnya itu analisis farmasi, apa yang terlintas di benak Anda ketika saya menyebutkan kalimat atau kata atau frase analisis farmasi. Siapa yang bisa? Saya, Bu, izin menyampaikan pendapat. Oke, silakan, Sethi. Baik, Bu, jadi menurut saya ketika mendengar kata analisis farmasi itu tergambarkan bahwa kita akan menganalisa bahan zat aktif atau zat obat dari sedian-sedihan farmasi, Bu, baik itu tablet, ataupun krim dan salib, Bu. Begitu, Bu, kalau ada gambaran dari pendapat saya mengenai analisis farmasi. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Itu sudah sangat menyentuh sekali. Coba yang temannya yang lain, coba yang laki-laki deh. Tadi kan perempuan, sekarang yang laki-laki. Katanya tadi, Sethi itu untuk mengetahui, mengetahui tentang sediaan farmasi, untuk menganalisis sedian farmasi. Nah, yang ada analisis itu apanya sih dari sedian farmasi itu? Ada yang bisa, laki-lakinya? Yang di analisis itu adalah kandungan dan... Siapa dengan namanya? Silahkan. Saya buku, buku. Ini yang berada. Oke, silahkan juga. Analisis farmasi itu kurang lebih adalah analisis kimia, suatu bahan zat tambahan maupun zat aktif dalam bidang farmasi, bu. Yang dianalisis itu adalah bahan itu sendiri dan kadernya dalam suatu sediaan atau suatu bahan alam. Oke, baik sekali ya. Lengkap sekali ya. Sudah tadi perempuannya Sethi menjelaskan tentang kita ingin menganalisis sediaan farmasi, jadi fokusnya memang sediaan farmasi karena masih banyak analisis-analisis yang lain. Ya, analisis ekonomi, analisis statistik, analisis yang lain. Nah, analisis farmasi sebagaimana ruang lingkupnya kita masuk pada ruang lingkup farmasi. Apanya farmasi ya? Sediaan farmasi. Dan betul tadi apa yang disampaikan oleh Yoga bahwa yang diingin dianalisis adalah bahannya itu sendiri. Berarti kajian apa itu? Kualitatif atau kuantitatif? Kalau kita ingin mengetahui keberadaan bahan itu ada tidaknya berarti dia analisis kualitatif. Nah, sementara kalau kita ingin mengetahui berapa jumlahnya, berapa kadarnya itu terkait dengan analisis kuantitatif. Nah, itu ya, jadi penjelasan kalian itu sebenarnya sudah mencakup definisi dan juga sudah mencakup dari ruang lingkup dari analisis farmasi. Mantap ya? Oke, mari kita lihat persepsi kalian tadi tentang analisis farmasi ya. Oke. Betul ya dari apa yang kalian sampaikan bahwa ini merupakan salah satu ilmu yang mempelajari yang dipelajari dalam dunia farmasi yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mengetahui. jadi cara ya, kita menganalisis itu suatu proses untuk mengetahui sesuatu. Itu adalah analisis ya. Mengetahui adanya kandungan ya, atau zat dan jumlahnya. Dan jumlah kandungan suatu zat dalam suatu sampel. Sampel apa? Sampelnya sediaan farmasi. Jadi, definisi analisis farmasi itu seperti itu. Seperti apa yang telah kalian sampaikan juga. Baik. Sekarang kita akan melihat ruang lingkupnya apa. Ruang lingkup itu kita berbicara tentang apa saja yang akan dipelajari di dalam analisis farmasi. Nah, ini. Yang ini adalah kalian sudah menyebutkan tadi sediaan farmasi. Apa saja sediaan farmasi itu? Coba saya sebutkan ya. Atau siapa yang bisa apa-apa saja yang termasuk dalam sediaan farmasi? Kalau kalian jelis saya sudah gambarkan dalam screen ini. Apa saja yang termasuk dalam sediaan farmasi? Yang gambar pertama itu adalah obat-obat terbuk. Oke, obat. Jadi, obat itu adalah sediaan farmasi. Yang kedua apa? Apa? Kalau tidak salah itu bahan-bahan jamu, Bu? Ya, obat tradisional. Obat, bahan obat juga termasuk ya. Bahan obat itu termasuk. Kemudian obat tradisional dan juga kosmetik. Jadi, itu ruang lingkup dalam sediaan farmasi. Apa yang dilakukan terhadap sediaan farmasi itu? dianalisis. Analisis apanya? Sekali lagi, dianalisis kualitatifnya, atau keberadaan zatnya, atau apa saja zat yang terkandung dalam sampel itu, dan juga analisis kuantitatif mengenai kadar atau jumlahnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara metode konvensional dan instrumental. Baik, saya mau tanya lagi. Saya akan lebih pusatkan memang pembelajaran ini di student-nya, di mahasiswanya. Metode konvensional. Apa itu metode konvensional? Saya sebutkan namanya sekarang ya, Nur Pajriani. Apa yang Nur Pajriani tahu tentang metode konvensional yang digunakan dalam analisis formasi? Nur Pajriani? Oke, Mutiara Dewi. Mohon maaf, Bu. Ya, silakan. Dengan siapa? Nur Pajriani tadi, Bu. Oke, silakan Nur Pajriani. Kalau metode konvensional itu meliputi analisis grafimetri, Bu. good, grafimetri. Apa lagi selain grafimetri? Mutiara Dewi bisa ditambahkan jawaban dari Nur Pajriani? Yang Mutiara tahu tentang metode konvensional? Kalau volumetri atau metode dia masuk dalam oke, good. Jadi, metode konvensional itu itu metode yang sederhana. Jadi, alat-alatnya itu belum terlalu canggih ya. Masih menggunakan alat-alat sederhana. Contohnya tadi volumetri kita hanya menggunakan seperangkat ya, gelas alat kimia, gelas kimia bisa juga ada buret ada statif dan klem. Jadi, kita hanya menggunakan metode itu yang sederhana dengan reaksinya pun sederhana. Reaksinya pun sederhana. Sementara metode instrumental itu seperti apa? Spektrofotometri, Bu. Iya, spektrofotometri. Berarti dia terkait dengan instrumen ya, alat-alat modern. Dia sudah menggunakan prinsip kerja secara instrumen. Seperti itu. Jadi, tidak sulit ya. Analisis farmasi kalian sudah pelajari di kimia analis 1 dan kimia analis 2. Jadi, kita lebih fokus pada bagaimana caranya menganalisis sediaan farmasi yang terdiri dari sediaan obat, bahan obat, obat tradisional, dan juga kosmetik yang akan kita tidak lain dan tidak bukan. Tujuannya itu hanya 2. Yang pertama adalah analisis kualitatif, menentukan apa saja yang terkandung dalam bahan itu. Itu akan terkait dengan nanti kemurniannya atau keontetikannya atau apakah ada tambahan bahan yang kita tidak kehendaki di bahan itu. Itu terkait dengan kualitatif. Dan analisis kuantitatif, berapa kadarnya? Nanti kita akan pelajari bagaimana kenapa harus penting? Penting kita mempelajari tentang analisis suarmasi. Mengapa penting? Sesuatu yang dipelajari itu atau sesuatu yang diketahui itu itu didasarkan pada kemanfaatannya. Sesuatu hal itu sia-sia ketika kita tidak tahu seberapa penting dia. Jadi kalau dalam falsafah ilmu pengetahuan atau filsafat ilmu ada tiga pendekatan yang harus kita pendekatan ilmu. Pendekatan untuk menguasai suatu ilmu itu ada tiga. Yang pertama itu adalah aksiologis. Yang pertama maaf ontologis. Jadi kita mengetahui apa. Apa sesuatu itu? Kita masuk pada rana analisis farmasi berarti ontologisnya adalah analisis farmasi. Sediaan farmasi. kemudian pada tahapan epistemologis bagaimana itu terkait dengan cara atau terkait dengan metode. Dan yang ketiga adalah aksiologis. Aksiologis untuk apa? Seberapa penting? Apa manfaatnya? Jadi kalau kita sudah bisa menguasai ranah itu tiga ranah itu kita akan mendapatkan suatu pengetahuan yang utuh terhadap sesuatu itu. Kalau kita belajar tentang analisis farmasi paling tidak tiga itu dulu yang kita harus pegang yang harus menjadi oleh-oleh sehingga kita bisa mempelajari lebih dalam atau mengembangkan hal tersebut. Sekarang saya mau tanya sebelum saya mau menyimpulkan jawaban kalian atau mempertegas kembali atau menambahkan saya ingin tanya. Pertama pentingkah kita mempelajari analisis farmasi itu? Ada yang bisa memberikan pendapat? Penting atau tidak penting? Saya Bu. Dengan siapa? Septy Mati ya Bu. Oh iya silahkan Septy. Bagusnya itu sangat penting Bu. Jadi seperti saat kita mengenalisi kadar atau kandungan dari obat itu kita bisa mengetahui apakah memang benar kadar atau kandungan dari obat itu sudah sesuai standar atau sudah sesuai banyaknya yang beredar atau sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratannya Bu. Jadi kita tahu apakah itu obat atau sudan tersebut memang layak untuk diberikan kepada pasien ataupun tidak. Bagus sekali ya jawaban dari Septy. Saya kira itu seperti itu. Jadi ketika kita sudah mempelajari analisis farmasi, kita sudah tahu kandungan zat dari suatu sampel sedian farmasi, kita sudah mengetahui kandungan, jumlah kandungan dari sedian farmasi, itu akan membantu kita atau akan menjamin kita dalam pengawasan mutu dari obat atau bahan obat atau obat tradisional termasuk kosmetik yang beredar atau yang kita buat. Sebagai contoh tadi, misal, katakanlah obat tradisional. Kita berbicara tentang obat tradisional. Kita tidak akan pernah lepas dari obat tradisional karena itu terkait dengan obat yang kita sudah temui sejak turun-temurun. Sudah kita sebelum kita ke dokter biasanya, kita selalu diberikan racikan obat jamu oleh orang tua kita. obat tradisional itu adalah obat yang memang syaratnya itu tidak boleh ada BKO atau bahan kimia obat. Bahan kimia obat yang dimaksud adalah obat yang konvensional, obat yang beredar. Misalkan obat jamu pegalinu. Jamu pegalinu berarti diharapkan itu dapat membantu mengurangi nyeri sendi nyeri lino pegalinu. Biasanya para produsen-produsen nakal tanda kutip itu mereka memberikan bahan kimia obat misalnya seperti analgesik atau antinyeri seperti ibuprofen ataupun paracetamol pada jamu itu. Sementara itu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk jamu. Tidak ada boleh bahan kimia obat yang terkandung dalam jamu tersebut. Nah seorang farmasis dalam tempatnya adalah seorang analis itu harus mampu mengetahui atau menjamin itu. Dengan cara apa? Melakukan analisis kualitatif. Ada tidak parasetamolnya dalam jamu tersebut? Ada tidak ibuprofennya dalam jamu tersebut? Ada tidak BKO-nya dalam jamu tersebut? Itu kita harus jamin. Nah analisis kualitatif misalkan kita menggunakan metode KLT kalian sudah paham bagaimana caranya kita memastikan bahwa di dalam bahan tersebut tidak ada BKO-nya tidak ada parasetamolnya misalkan tidak ada ibuprofennya. Nah seperti itu. Jadi penting. Kemudian tentang dan itu akan menyangkut tentang efikasi atau kemanjuran maupun safety atau keamanan. karena karena kalau sesuatu itu tidak ditempatkan pada tempatnya atau sesuatu itu sudah berlebihan kadarnya maka itu akan sangat mempengaruhi kemanjuran efek terapi maupun keamanan dari obat tersebut. Bisa dibayangkan kalau misalnya jamu yang tidak mesti ada parasetamolnya ada parasetamolnya dalam kadar lagi yang sangat berlebihan itu bagaimana kita tahu bahwa obat itu merupakan toksik sebenarnya bersifat racun tepat dosis kalau sudah berlebihan dosisnya maka dia akan memberikan efek bahaya mudorat kalian tahu bahwa parasetamol itu bersifat hepatotoksik dapat meracuni atau membuat kerusakan pada hati jadi dari metabolit hasil metabolit atau metabolisme dari parasetamol itu itu dapat membuktikan atau membuktikan bersifat hepatotoksik dapat meracuni hati makanya biasanya orang kalau sudah kelebihan parasetamol itu bisa hepatotoksik penyakit liver seperti itu kemudian ini penting kehalalan nah kehalalan jadi sekarang trendnya trendnya walaupun itu obat ataupun bahan itu harus dijamin atau bahan lain atau makanan itu harus dijamin kehalalannya karena ingat kita adalah mayoritas muslim kita adalah muslim makanan yang masuk atau apapun yang masuk dalam tubuh kita atau apapun yang kita gunakan itu harus terjamin kehalalannya itu dijamin dalam peraturan pemerintah dijamin dalam undang-undang dijamin dalam keputusan menteri agama nah makanya kita punya organisasi wadah musyawara majelis ulama Indonesia yang bersama-sama dengan lembaga kalau saya tidak salah ya lembaga penjamin kehalalan itu untuk mengeluarkan sertifikat halal untuk bahan-bahan yang kita gunakan baik itu obat makanan pangan maupun pakaian maupun bahan yang kita gunakan seharian seperti itu nah kehalalan banyak sekali ya jurnal-jurnal tentang kehalalan untuk menjamin kehalalan misalnya kita ingin mengetahui apakah ada kandungan apa namanya babi dari katakanlah bahan gelatin atau dari minyak makanan atau dari bahan apa ya dari bahan obat yang mungkin disinyalir titik kritis ada kandungan babi di situ kemudian keautentikan atau kemurnian atau keaslian nah keaslian ya terkait dengan analisis kualitatif murni tidak memang betul-betul hanya bahan yang yang kita mau di situ atau ada bahan tambahan lain nah itu terkait dengan keautentikan atau kemurnian jadian farmasi seperti itu jadi seorang analis itu mempunyai pekerjaan yang cukup berat dan itu sangat berpengaruh pada kemaslahatan umat kemaslahatan manusia kemaslahatan makhluk seperti itu jadi itu ya seputar jalan-jalan pintu gerbangnya analisis farmasi kedepannya kita akan mempelajari lebih mendalam tentang metode-metode yang kita gunakan dan aplikasinya dalam analisis sedian farmasi dan tentunya sebelum itu kita akan mempelajari tentang preparasi bahan ya preparasi sampel karena itu merupakan bagian penting tahap awal juga dalam analisis farmasi selanjutnya ya sekira demikian mungkin pertemuan kita kali ini sebagai tugas ya saya persilahkan untuk review artikel ilmiah apapun itu yang terkait dengan analisis farmasi kalian review kalian pelajari apa isinya dan kita akan presentasikan minggu depan hari ini mungkin metode cerama dulu kolaborasi tapi kalian juga sudah memberikan umpan balik kedepannya kita akan kembangkan menjadi sesi diskusi sehingga lebih hidup lagi ya dikumpulkan ke email saya paling lambat 30 November 2020 2021 ya maaf pukul 23 59 bita terima kasih atas kesempatannya mohon maaf atas segala kekurangannya pastabikul khairat insyaallah kita berjumpa dalam keadaan yang jauh lebih baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati